saya anda mau di intrupsi lah, intrupsi itu urusan anda masa orang ngomong di intrupsi? nantilah pak saya setiap kesini di koroyok belum ngomong di intrupsi, belum ngomong di intrupsi jangan begitu dong, jangan gertak-gertak saya bisa gertak juga saudara bisa dihukum menghalang-halangi penyedikan penegakan hukum anda dari pesantren nih, saya bacakan dalilnya wala asrufil wakudi wal muamalah asrah hatta yakumu dalilun alal batalani wa tahrim jadi setiap urusan itu kalau tidak ada larangan boleh, kecuali sampai timbol hukum yang melarang itu pesantren kan? dalil di pesantren waktu kecil udah menghafal kayak gini tidak ada satu kesalahan, tidak ada sesuatu yang dilarang itu sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu lalu ditanya kayak copet aja memang siapa? sering di DPR ini aneh kadang-kadang marah-marah gitu udah tahunya Markus dia marah kejaksa agung nantinya datang ke kantor kejaksaan agung titip kasus saya mengumumkan kasus itu saudara adalah sifatnya agregat jadi perputaran uang tidak menyebut nama orang tidak menyebut nama akun itu tidak boleh agregat bahwa perputaran uang dari sekian raturan itu 249T agregat saudara yang disebut namanya hanya yang sudah menjadi kasus hukum seperti Rafael Angin Prayetno dan mungkin ada nama yang memang sudah menjadi kasus hukum tetapi kasus hukum pidananya kasus pencucian uangnya saya tidak mau diturpsi lah inturpsi itu urusan Anda masa orang ngomong diturpsi nantilah Pak saya kan tadi sudah bilang pakai inturpsi-inturpsi tidak selesai-selesai kita ini lalu nanti saya yang inturpsi dituding-tuding lagi saya tidak mau artinya kalau begitu misalnya saya membantah lalu disini ada berteriak keluar, saya keluar saya punya forum saya setiap kesini dikoroyok belum ngomong sudah diinturpsi belum ngomong yang inturpsi waktu kasus itu juga waktu kasus sambo belum ngomong sudah diinturpsi dituding-tuding suruh bubarkan jangan begitu dong mati ya miknya Pak Mahfud kita teruskan aja dulu yang inturpsi biaran oh oke nanti 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 ntar dibenderin lah nanti bisa dong tapi sebelah sini hidup miknya ini silahkan Pak kalau miknya mati gimana saya ngomong ini hidup Pak Mahfud jangan-jangan disabotase ini enggak kalau mau buka-buka ayolah disini ada yang bisa dibuka ada yang agregat bisa nyebut nama kalau menyebut nama jangan-jangan ada orang yang disini juga di ruangan sana jangan-jangan orang yang ada nama sini tapi kalau mau buka-buka ayo nah ini ini kedengaran enggak kenaran 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 sana makanya baik ya saya enggak sebut nama ya yang nyebut nama yang ketiga inisial bukan saya Bu Sri Mulyani tadi itu nanti tanyakan ke beliau tapi itu justru salahnya disitu itu saudara ini ada ketentuan nih di undang-undang yang tidak boleh menyebut itu kalau menyangkut ini identitas seseorang kemudian nama perusahaan nomer akun dan sebagainya itu ya profil entitas profil entitas yang terkait yang melakukan transaksi pihak terlapor nilai tujuan transaksi nah itu semua enggak boleh disebut saya enggak nyebut apa-apa hanya nyebut angka gregat oke satu oleh sebab itu saya harus jawab dulu satu persatu tiga orang nih Pak Arteria wah katanya ini bisa diancam dengan ancaman hukuman pidana empat tahun karena itu lalu terpancing si Boyamin itu ngelaporin betul meskipun meskipun dia guyon sebenarnya biar yang dipanggil itu menjelaskan katanya biar Pak Arteria dimatih dipanggil oleh polisi karena ada laporan lalu apa salahnya itu kata si ano sih kata si Pak Boyamin gini saudara apa dasarnya melapor ke ketua lho saya ketua jadi dia boleh lapor boleh saya minta lho kamu kan ke Pak Harto ke Pak Presiden kenapa lapor ketua ya memang kenapa saya ketua diangkat oleh Presiden ada SK nya terus untuk apa ada ketua ada komite kalau tidak lapor kalau saya tidak boleh tahu itu satu ya itu bisa dihukum 10 tahun beranikah saudara saudara Arteria bilang begitu kepada Kepala BID Pak Budi Gunawan Pak Budi Gunawan itu anak buah langsung Presiden anak buah langsung Presiden bertanggungnya Presiden bukan anak buahnya Menkopol Hukam tapi setiap minggu laporan kayak resmi info intelijen kepada Menkopol Hukam coba saudara bilang ke Pak Budi Gunawan Pak Budi Gunawan menurut undang-undang BIN bisa diancam 10 tahun penjara berani gak menurut pasal 44 kan persis yang saudara baca kepada saya bahwa kalau menyampaikan ke Kepala BID 10 tahun Pak BID menyampaikan bukan ke Presiden tapi ke saya ini ini bulan Marta kok terus tidak boleh gimana apa gunanya ada dan ini penting saudara karena apa ya karena saya bekerja berdasar info intelijen misalnya ada kayak gini saya gak bocorkan tapi tahu besok akan ada demo di sana kekuatannya sekian orang korlapnya ini kekuatan polisi yang diperlukan segini sehingga saya gak perlu apa tuh kecil oh ini serius itu info intelijen masa saya gak boleh ngomongkan gitu tiap malam saya dengan Pak Budi Gunawan di WA saya ini info intelijen Pak besok nampaknya ada demo di sana Pak oh iya Pak sudah itu korlapnya ini kekuatannya segini aja Pak cuma cukup di polsek cukup di polres atau harus di mabes kalau sudah perlu mabes saya undang rapat dan itu info intelijen masa gak boleh lalu mau dihukum 10 tahun Pak Budi Gunawan mentugas dia dia bukan dia bukan wahan kopol hukam tapi selalu ngelapor resmi walahan kepada saya nah oleh sebab itu saudara dan ini sudah lakukan banyak kok saudara baru ribut sekarang ini umumkan dan saudara dimana sejak dulu ini kita yang mengumumkan kasus Indosurya yang sampai sekarang bebas di pengadilan kita tangkap lagi karena kasusnya banyak itu kan PPATK kok baru ribut soal ini lu kasih NMB ketika ditersangka ngamuk-ngamuk rakyatnya turun siapa panggil PPATK umumkan uangnya di-freeze kalau tidak begitu bisa ditangkap dia kita tahu dari Mbak Mbak Intelkam Polri misalnya itu gimana di Papua menurut Intel Pak nasinya cateringnya setiap hari turun setiap hari turun itu sudah tidak ada kekuatannya itu kan Intel masa tidak boleh nah oleh sebab itu saudara jangan gerta-gerta saya bisa gerta juga saudara bisa dihukum menghalang-halangi penyedikan penegakan hukum iya dan ini sudah ada yang dihukum tujuh tahun setengah namanya Frederik Junandi ya kerja-kerja kayak saudara itu orang mau mengungkap dihantam mengungkap dihantam ingat kan gitu saya bisa saudara menghalang-halangi penegakan hukum itu Frederik Junandi masih ada itu saya sama saudara kan kerjanya dengan melindungi Setia Nufanto enggak boleh dia ini lalu laporkan orang semua orang dilaporin sama dia ya kita bilang ke KPK itu menghalang-halangi penyedikan menghalang-halangi penegakan hukum tangkep jadi jangan main ancaman-ancaman begitu kita ini sama saudara saudara oleh sebab itu saudara saya ingin mendekatkan kepada Pak Arsyul harap jangan di potong Pak Arsyul bicara kewenangan menurut kepenangan pol hukum itu ABCD tidak berwenang mengumumkan saya tanya apa dilarang mengumumkan kalau tidak berwenang apa dilarang kalau di dalam hukum itu sesuatu yang tidak dilarang itu boleh dilakukan Anda dari pesantren ini saya bacakan dalilnya Pimpinan pimpinan izin pimpinan boleh bicara nanti dulu nanti dulu karena saya biarkan menjelaskan dulu nanti 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 saya mohon izin saya mohon izin kepimpinan bolehkah saya bicara nanti dulu oke nanti dulu nanti dulu silahkan jadi setiap urusan itu kalau tidak ada larangan boleh kecuali sampai timbul hukum yang melarang itu pesantren kan dalil di pesantren waktu kecil sudah menghafal kayak gini nanti kalau di dalam hukum umum saya katakan juga sekarang ke Pak Benny tanyanya kok seperti polisi menko boleh ngomongan begini Pak kalau boleh apa tidak begini kalau boleh apa tidak jawab iya atau tidak kan enggak boleh tanya begitu itu harus ada konteksnya dong kesusudah bilang boleh boleh katanya ini yang saya lihat kalau boleh sebutkan pasalnya boleh kok harus ada pasalnya kalau boleh itu enggak perlu pasal misalnya saya tanya ke Pak Benny Pak Benny boleh enggak ke kemar mandi sekarang boleh mana pasalnya enggak ada karena boleh kalau dilarang baru ada pasalnya dimana dalilnya nah sekarang bukan bahasa Arab bahasa latin ini dalam hukum tidak ada satu kesalahan tidak ada sesuatu yang dilarang itu sampai ada undang-undang yang melarang lebih dulu ini tidak dilarang kok lalu ditanya kayak copet aja memang siapa Pak Mahfud ya jadi ini Pak Mahfud menjawab apa yang diungkapkan oleh Pak Arsul Pak Arteria nanti habis ini Pak Benny berarti kalau gitu ya iya tadi sudah oh udah iya Pak Benny yang bertanya sewenang-wenang teman-teman sebentar Pak Mahfud supaya dalam rapat ini apa yang mungkin seminggu terakhir penyampaian di publik dan rapat yang kemarin sudah disampaikan oleh Komisi 3 ini Pak Mahfud menjampaikan juga klarifikasi tentang terkait apa yang sudah teman-teman ungkap jadi berikan ruang Pak Mahfud untuk mengklarifikasi nanti setelah Pak Mahfud menyelesaikan teman-teman silahkan untuk menyampaikan hal terkait apa yang disampaikan Pak Mahfud silahkan Pak Mahfud ya saya kira sudah begitu aja ya karena sering di DPR ini aneh kadang-kadang marah-marah gitu enggak tahunya Markus dia marah ke Jaksa Agung mau-mau-mau-mau-mau nantinya datang ke kantor ke Jaksaan Agung titip kasus pimpinan mohon dicatat ya saya interupsi pimpinan interupsi pimpinan saya kira ini tidak elefan silahkan 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 saya kebetulan pimpinan maka kematan Dewan pimpinan saya minta Pak Mahfud apa memang benar ada data yang soal Markus Anggota DPR disampaikan saja sekarang saya sampaikan sekarang disampaikan saja ingat peristiwa di Kampung Malik Ustadz di Kampung Malik saya kira saya sama Pak Beni masih ada disini ya kan saya tadi nyebut DPR tidak nyebut sodara pada waktu itu Jaksa Agung Abdurrahman Saleh dicecar habis-habis ditanya seperti ini dibilang Bapak ini seperti Ustadz di Kampung Malik Bapak baik tapi zilingkungan Bapak jelek ya kan ingat kan itu tanggal 17 Februari 2015 berarti bukan di periode ini Pak Mahfud bukan oh bukan kewenangan saya ya tapi tapi lihat fenomenanya nanti setunjukkan Alhamdulillah ya tahu-tahu apa tidak di periode ini ada tidak kenapa di periode ini ada tidak yang mahu anggota DPR saya tidak akan nyebut itu saya memberi contoh di DPR ada yang seperti itu ada tidak Pak tidak saya tidak berhak tidak wajib menjawab sodara kalau ada sih kita tidak lanjuti Pak nanti saya beritahu sodara sekarang Pak jangan nanti Pak kalau sekarang ada datanya enggak 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 mumpung terbuka enggak saya terbuka sekarang waktu itu Pak Zaktah Agung tahu enggak yang ada itu periode waktu itu yang periode sekarang ada atau tidak Pak Habib begini teman-teman Pak Mahfud untuk menyelesaikan sebentar sebentar Pak Pak Pimpinan Pimpinan ini juga enggak bisa dibiarkan terlalu jauh begini ini kan ini kan nggak Pimpinan ganti ini Pimpinannya ganti sebentar sebentar ini gini saya yang beneran sebentar ingetin dulu lu yang beneran jadi saya selesaikan dulu saya ya ya seharusnya pada kesempatan pertama Pak Mahfud menjelaskan semua hal yang Pak Mahfud menjelaskan di media terkait dengan 300 triliun itu bukan menjawab satu persatu apa yang terjadi antara Komisi 3 dengan PPTK dalam rapat beberapa hari yang lalu kan gitu itu Pak Mahfud juga pernah di DPR kan Pak Mahfud tahu bagaimana dinamika yang terbangun dalam rapat-rapat di DPR sebentar saya belum selesai saya kan nggak potong Pak Mahfud ngomong tadi saya mendengar dengan seksama apa yang sampaikan Pak Mahfud gantian dong sekarang saya ngomong ya saya kira kalau Pak Mahfud melakukan cara seperti yang kita dengarkan tadi kan Pak Mahfud menjudgment teman-teman lepas dari itu benar salah itu nanti kita bisa uji tetapi rapat kita hari ini bukan untuk itu rapat kita hari ini untuk mengklarifikasi kontroversial yang sudah terlanjur berkembang di masyarakat terkait dengan 300 triliun itu tidak satu pun poin dari awal Pak Mahfud menyampaikan penjelasan Pak Mahfud dalam rapat ini yang terkait dengan soal itu satu-satu Pak Mahfud mengomentari jalannya rapat antara kami dengan PPATK khususnya yang disampaikan oleh Terry yang disampaikan oleh saudara Arsul dan saudara Benny ini kan jadi jadi lari dari maksud dan tujuan rapat kita pada hari ini oke dan pimpinan pemimpinan juga punya kewenangan untuk menjaga lalu rintas rapat ini agar berlangsung sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu loh saya kira itu saya belum berkomentar terlalu jauh tapi kira-kira rapat ini harus berjalan sesuai dengan tata tertib yang berlaku di DPR terima kasih Pak Mulfahri Pak Mulfahri dan teman-teman namanya kita mengundang rapat yang bersangkutan sebagai ketua komite nasional dengan kontroversi yang ada tapi kalau akhirnya yang bersangkutan menjelaskan dulu dengan apa yang terjadi dengan mengklarifikasi yang terjadi belakangan terakhir tidak salah sebenarnya nanti kalau selesai dia mengklarifikasi Pak Menko baru kita tanggepin Pak supaya apa yang menjadi klarifikasi Pak Mahfud ini bulat bukan berarti nanti interupsi interupsi mau kapan selesai Pak mau dua hari Pak Arteria tadi sudah musuh ganti saya sebagai pimpinan ini lagi di luar jalur kan kita lagi mendengarkan dulu ketua komite saya menjelaskan Pak supaya terungkap mau rapat tujuh hari tidak apa-apa asal ungkapan dari ketua komite apa yang menjadi kontroversi ini terbuka secara publik dengan teman-teman nah kiranya untuk jangan salah mengartikan Pak Mahfud ini menyampaikan ungkapan masa tidak dikasih ruang seorang ketua komite atas kontroversi yang ada ini kan permulaan nah begitu ya nah lanjut Pak Menko supaya jangan ada nanti seolah-olah pimpinan tidak memberikan satu keputusan tegas oke Pak Mahfud silahkan Pak Mahfud baik saudara tadi kan saya sudah sampaikan saya akan punya dua bagian disini satu saya menjawab pengadilan terhadap kekuatan PPATK kemarin yang saya tidak bisa hadir bukan tidak bisa hadir saya sudah siap hadir tapi jadwalnya diubah saya bilang keterangan saya hari ini akan ada dua macam satu tentang legal standing dimana dibilang PPATK tidak boleh melapor ke Menko Menko tidak boleh bicara ke publik padahal ini yang selama ini kita gunakan untuk nangkap teroris untuk koruptor dan sebagainya itu saya menjelaskan itu saja nah sekarang mari masuk saudara sekalian nah sekarang ke materinya yang menyangkut penjelasan Ibu Sri Mulyani tadi pemerintah Republik saya baca kalau ini pemerintah Republik Indonesia Senantai Yasa berkomitmen untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dengan mengoptimilkan koordinasi kolaborasi dan kerjasama antar kementerian lembaga negara oleh karenanya sebagai amanat pasal 92 ayat 2 undang-undang nomor 8 tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang Presiden membentuk KNKT KNKPP TPU Komite TPU sebutannya nah ini ketuanya ex officio Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan jadi ini Menteri kemudian Wakil Ketuanya Menko Perekonomian lalu Sekretaris PPATK Saudara undangannya kepada saya itu kepada Ketua KN K PP T PPU dan jajaran Tidak yang dimaksud yang dimaksud yang dimaksud slide-nya sekarang slide berikutnya saya jelaskan dulu ketika saya nebut angka itu artinya itu apa Pertama tindak tindak pidana pencuagaan yang itu adalah satu transaksi keuangan yang menyimpang dari profil karakteriktik atau kebiasaan pola transaksi dari pengguna jasa yang bersangkutan kalau profilnya menteri kira-kira pendapatannya berapa kok tiba-tiba hartanya sekian nah itu menyimpang dari profil bisa dicurigai sebaik tindak pidana belum tentu penyujuan tapi dicurigai bisa menurut undang-undang ini kedua transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan menghindari pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh pihak perapor sesuai dengan undang-undang PPPU yang ketiga transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana atau transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana nah modusnya begini satu kepemilikan saham pada perusahaan atas nama keluarganya dia ya seperti yang baru diumumkan tuh RAT dia laporannya sendiri sikit rekenanya sendiri sikit tapi istrinya anaknya perusahaannya nah itu patut dicurigai karena pekerjaannya apakah itu betul penyujuan nanti dibuktikan tapi itu sudah memenuhi syarat yang kedua pemilikan aset berupa bahasa yang bergerak maupun tidak bergerak diatas namakan pihak lain disimpan di tempat lain sekretaris makam agung itu punya mobil mewah berapa mobilnya disimpan di tempat lain platnya diganti kan muncul tuh di PPATK itu pencucian uang harus diperiksa yang ketiga membentuk perusahaan untuk mengelola hasil kejahatan untuk perusahaan gitu bikin-bikin hotel hotelnya tidak ada yang beli tapi asetnya besar sekali hotelnya ada orang masuk hanya hotel malati tapi uangnya ratusan miliar nah itu bisa dicurigai sebagai pencucian uang ya penerimaan hibah yang tidak bergerak hasil kejahatan tanpa dilemengkapi akta hibah tidak ada hibah ada yang hibah dikirim ke ayahnya ini nyogok misalnya saya disuap 5 miliar lalu gimana caranya nih dikirim ke ayah saya lalu ayah saya dijuruh bikin hibah oh ini dari ayahnya itu bisa ada juga yang rekening sudah saya buka rekening 10 miliar atas nama saya lalu ATMnya diserahkan Pak Sahroni Pak ambil uang ini sesuka-suka kamu namanya saya tapi ambil yang ngambil di ATM setiap kau butuh sampai habis itu pencucian uang nah yang dikerjakan dari data ini adalah kerja-kerja seperti itu menggunakan rekening atas nama orang lain untuk menyimpan hasil kejahatan melakukan transaksi pembelian barang fiktif dilakukan pendayaran ambil barang misalnya misalnya ini dari sebuah di atas terima uang ke Gersik apa membeli sejadah produk Gersik dan Peci jelas pengirimannya ke satu perusahaan tapi barangnya tidak pernah balik dari Gersik tidak ada apa itu untuk dibuat bom itu pencucian uang di bidang terorisme kemudian menyimpan harta hasil kejahatan dalam safe deposit box atau tempat lainnya masuk nah saudara dengan mengerti ini maka saudara sekarang saya masuk ke dalam substansi perkaranya saudara dari keterangan Bu Sri Mulyani tadi saya ingin menjelaskan fakta dan nanti datanya bisa ambil disini bisa saya tunjukkan disana lalu ambil bahwa ada kekeliruan pemahaman Ibu Sri Mulyani dan penjelasan Ibu Sri Mulyani karena ditutupnya akses yang sebenarnya dari bawah sehingga apa yang beliau jelaskan tadi itu adalah data yang diterima tanggal 14 ketika bertemu dengan Pak Ivan sehingga disebut yang terakhir yang semula ketika ditanya oleh Bu Sri Mulyani itu ini apakah ada uang 189 itu penjabat tingginya yang iselon 1 tidak ada di sini tidak pernah ada ini tahun 2020 kata Bu tidak pernah ada ada Pak Ivan tidak ada baru dia oh iya nanti dicari katanya dan itu nyangkut 189 nanti ditilaskan dan itu adalah pencucian uang dugaan pencucian uang cukai dengan 15 entitas tapi apa laporannya menjadi pajak sehingga kita diteliti oh iya ini perusahaannya banyak artannya banyak pajaknya kurang padahal ini cukai laporannya apa itu emas ya impor emas batangon yang mahal-mahal itu tapi di dalam surat cukainya itu dibilang emas mentah diperiksa oleh PPTK 3 diselidiki dimana kamu kan emasnya emas sudah jadi kok bilang emas mentah enggak ini emas mentah tapi dicetak di Surabaya dicari ke Surabaya enggak ada Pak Bereng dan itu menyangkut uang miliaran saudara enggak diperiksa laporan itu diberikan tahun 2017 oleh PPATK bukan tahun 2017 diberikan tidak pakai surat tapi diserahkan oleh ketua PPATK langsung kepada Kementerian Keuangan yang diwakil oleh Dirjen Beacukai Irjen Kementerian Keuangan dan dua orang lainnya ini serahkan kenapa tidak pakai surat karena ini sensitif masalah besar dua tahun enggak muncul tahun 2020 dikirim lagi enggak sampai juga ke Bu Sri Mulyani sehingga bertanya ketika kami kasih itu dan yang dijelaskan yang yang salah gimana salahnya nanti saudara saya sangat hormat kepada Bu Sri Mulyani dia teman kerja saya yang baik di dalam pemberantasan korupsi suratau BLBI 20 tahun enggak bisa ditage karena dibebankan Kementerian Keuangan saya minta impress ke Presiden tidak berhenti berdebat saya ambil semua bisa itu teman saya dia dalam banyak hal IKN apa gitu kalau saya kagum kalau di kabinet menerangkan masalah apapun yang boleh bisa menjadi sederhana bagi dia anggaran-anggara sehingga saya percaya dia Menteri Keuangan terbaik tetapi akses dari bawah enggak masuk sehingga saya sampaikan hal sebagai berikut data agregat ya berikutnya halaman berikutnya data agregat transaksi transaksi keuangan ini transaksi keuangan yang 349 triliun itu dibagi ketidak tiga kelompok satu transaksi keuangan mencurigakan di pegawai Kementerian Keuangan kemarin Ibu Sri Mulyani di Komisi 11 menyebut hanya 3 triliun yang benar 35 triliun ya nanti dia datang nanti anda ambil kemudian transaksi keuangan mencurigakan yang diduka melibatkan pegawai Kementerian Keuangan itu besarnya 53 triliun plus sekian kemudian transaksi keuangan terkait kewenangan kemenyian keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal dan TPU yang belum diperoleh data sebesar 260,9 triliun sehingga jumlahnya 349 triliun fix nanti kita tunjukkan suratnya nah ketika ditanya ke Bumentir Bumentirnya kaget karena tidak masuk laporannya karena yang menerima surat by hand itu ya orang yang ada disitu yang bilang ke Bustri Mulyani ibu udah ada surat itu leh kata PPATK ini suratnya baru dijelaskan tapi beda ini laporannya pencucian uang di bidang biaya cukai lalu yang dihitung pajaknya sedikit dong tadinya berapa yang terlibat yang terlibat disini jumlah identitasnya itu dari Kementerian Kawan 491 orang jangan bericara Rafael misalnya Rafael udah ditangkap selesai di laporan ini ada jaringannya bukan Rafael Rafael selesai udah ditangkap itu kan pidananya bukan tindak pencucian uang kalau saya ketangkap korupsi istri saya anak saya ayah saya apalagi perusahaan cangkang kan banyak itu entitasnya nah yang kasus 189 itu saudara adalah ya itu untuk 15 entitas tapi hanya dikeluarkan satu entitas padahal di laporan kami 15 nih ini ini lalu diambil satu ini sudah selesai pajak katanya nanti di cek saudara ya jadi disitu ya kenapa 200 betul 200 yang sampai ke kementerian keuangan karena yang 100 itu disampaikan ke LHA lain tapi terkait dengan pajak pajak dan bea cukai cuma langsung dikirim ke LHA jadi 300 yang terkait dengan itu dimana salahnya kan tinggal kita katakan ini ada yang diserahkan ke kementerian keuangan sebagai penyidik ada yang langsung ke polisi ke KPK ke kejaksana dan macam-macam itu urayanya kan ada disitu ya yang ini jumlah LHA yang kementerian keuangan 200 yang kementerian lembaga 1 kemudian ke aparat penegak hukum 99 tapi itu semua terkait dengan pajak dan cukai saudara jadi jumlahnya 349 874 187 nah iya tetapi supaya diingat ya bahwa ini agregat saya tidak mau menyebut kalau bukan agregat itu sebabnya sebenarnya saudara halaman berikut karena pengertian ini pada tanggal 20 Maret kami bersepakat dengan Menteri Keuangan untuk tidak ribut-ribut karena kesepakatannya begini Kementerian Keuangan akan melanjutkan untuk menyelesaikan semua LHA waktu itu sudah sudah oke yang diduka TPPU dari PPATK baik menyangkut pegawai Kementerian Keuangan maupun pihak lainnya seperti yang telah dilakukan oleh dirian pajak yang telah berhasil malah kami mengatakan dari banyak itu kami menemukan Menteri Keuangan itu sudah berhasil mengembalikan 7,0 triliun untuk pajak karena dihitung pajak dan dihitung pencucian 7,8 triliun untuk pajak dan dari biaya cukai masuk 1,1 triliun menjadi 8,11 triliun yang kembali dari laporan-laporan 349 ini sekali lagi 349 itu saya diminta menjelaskan betul-betul oleh Presiden jelaskan kepada rakyat melalui gedung DPR bahwa TPPU itu artinya itu beda dengan korupsi nah orang tidak mengerti bedanya lalu Menteri Keuangan Korupsi itu tidak ada ini laporan TPPU saya yakin Bu Sri Mulyani itu saya tahu betul gitu sampai dia nangis di televisi diwancarai Rossi diwancarai Andino ya nangis saya tahu dia hatinya hancur dia bilang akan sekor baik ini ya ya saya tambah datanya kok alun itu begitu kok mulanya 56 jadi 500 sesudah dihitung itu saya minta coba-coba kasihkan kembali lagi semuanya agregatnya nah itulah yang saya kirim ke Bu Sri Mulyani jadi tidak benar kalau Bu Sri Mulyani baru menerima tanggal sekian enggak nanti saya kasihkan kepada saudara ada daftarnya yang pertama itu tanggal 10 Juni tahun 2009 sampai 300 sampai 300 saudara yang terakhir itu 11 Januari 2003 300 itu rinjanya tadi 200 Kementerian Keuangan 1 KL yang 1 yang nona SN tadi banyak loh 570 yang terlibat nah itu pencucian uang nah saudara tentu Komite TPPU akan melakukan evaluasi terhadap LHA yang diduga TPPU dan telah dikirimkan PPATK kepada APH untuk mengoptimalkan penerapan Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 jadi kita optimalkan nah saudara sekalian saya nanti ingin minta waktu sedikit saja untuk dijelaskan oleh saya tolong ini ditayangkan nih yang yang penyerahan surat-surat sejak tahun 2009 di ano aja dilewatin aja ini halaman 1 1 sampai 24 surat ada nomornya semua ada tujuannya kepada siapa halaman 2 25 sampai 46 halaman 3 47 sampai 66 sampai 300 lah nanti saudara lihat sendiri tidak akan ditutup tutupi katanya mau minta data saya kasih data tapi agregat nah dari data yang agregat ini kalau saudara ingin silakan itu DPR saya kan nyebut agregat angka untuk setiap surat ini sudah ada juga sehingga apa kesimpulan saya Bu Sri Mulyani tidak punya akses terhadap laporan-laporan ini sehingga keterangan yang terakhir pun di komisi 11 itu jauh dari fakta karena bukan dia bukan dia nepu dia diberi data itu data pajak padahal ini data dia cukai tadi penyelundupan emas itu ini anda tahu siapa yang bohok tapi itu faktanya kalau tidak adu data mari saudara mau undangkan adu data dengan saya nah ini saudara yang saya katakan agregat nah saudara saya ingin mengusulkan begini sulit memberantas korupsi itu tolong melalui pak bambang pacul pak tolong pak undang-undang perampasan aset tolong didukung pak biar kami bisa ngambil begini-begini ini pak tolong juga membatasan belanja uang kartal didukung pak karena orang korupsi itu pak nurunkan uang dari bank 500 miliar dibawa ke singgapur ditukar dengan uang dolar lalu dia bilang ini menang judi karena di singgapur judi sah lalu dibawa ke indonesia sah padahal itu uang negara pak itu penjucian uang pak nah sekarang mari kita batas kalau belanja 100 juta anda keluarkan dari bank mana kirim ke bank mana jangan dari orang bawa koper yang satu kopernya berisi kertas yang satu berisi uang ditukar di atas pesawat itu yang banyak terjadi nah satu yaitu undang-undang perampasan aset saya kira kemarin DPR dari komisi 3 sudah ada yang bersuara agar presiden segera mengirimkan surprise tolong kami mengajukan sejak tahun 2020 dan sudah disetujui dibalik tiba-tiba keluar lagi ketika akan mulai ditetapkan sebagai prioritas utama padahal isinya sudah disetujui oleh DPR yang dulu pemerintah lalu memperbaiki yang dulu oleh pemerintah dengan disepakati kami mohon disetujui kami akan lebih mudah itu seperti ngambil itu pak itu penjucian uang juga dana BLBI dana BLBI itu 111 triliun pak enggak bisa diambil lalu kami minta impress pak buat impress kepada saya saya ambil enggak ayah berhenti berdebat saya ambil dulu nanti ke pengadilan kalah enggak apa-apa dapat sekarang ini 29,9 triliun ada yang kalah di pengadilan dua tapi tidak mengugurkan hutang tapi karena penjucian uang barangnya dijaminkan ke pemerintah dengan dengan surat tanda tangan di atas meter tapi sertifikatnya tidak diserahkan lalu dijual ketika mau diambil ketika kami cita ternyata sertifikatnya sudah dimiliki oleh anaknya kalah di pengadilan enggak apa-apa tapi hutangnya tetap gitu tapi kalau ada undang-undang perampasan aset kita bisa tangani pak itu semua makanya dulu awal kami masuk ke sini mohon ini undang-undang perampasan aset dan pembatasan belanja uang tunai ini bisa mungkin akan menyulitkan memang tidak selalu sempurna tetapi sekira ihtiar kita harus dilakukan untuk itu bapak saya minta maaf kalau tadi ada yang agak keras karena sebenarnya saya tadi sejak awal mengatakan saya akan melayani dengan tun yang sama dan tadi sudah dengan tun yang sama saya lakukan nah yang sekarang mari kita baik-baik saja gitu karena ini mencari kebenaran saya persilahkan pak sedikit saja tambahkan tadi itu soal instruksi pimpinan seluruh ketua sebelum pak ifan kalau bisa yang dibaca pak mafud tadi kita dipotokopi supaya kita bisa pelajarin ya pak dua lalu dua lalu